Intro Kisah Semarang Sofia dan Antonio berfungsi seperti Itali Aca meninggalkan anak muda Aca Bagaimana dan lihat film kakek dan nenek Aca selepas wartes coronavirus di Itali dan menghabiskan hari dan malam bekerja di hospital Dari kus-kus Aca tidak pernah melihat anaknya dari Aca untuk mengelakkan kemungkinan Aca menjadi jangkitan Rawatan virus pesakit, Antonio menjadi jangkitan virus tetapi ini tidak melanggar keazaman susan untuk pesakit langsung dan Antonio juga tidak menafikan dia bekerja di hospital Aca mempertahankan tugas Aca lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga Aca Seminggu kemudian, di Sofia terjangkitan dari virus dan rumah sakit tidak mempunyai katil atau pemisahan dari julat Sofia mengalami beberapa masalah, jadi kemungkinan pemulihan yang lemah Aca kodar self teralienasi Beberapa hari kemudian, beliau menerima panggilan dari rumah sakit yang Aca mempunyai katil untuk pasien Antonio menggesa Sofia untuk mengakui, tetapi dia tidak mahu membiarkan suaminya mati semher Beberapa hari kemudian, Aca meninggal dunia dengan kapal, memegang, memegang, beralih kepada satu sama lain Aca tidak pernah mempunyai peluang untuk memeluk Aca San untuk kekal selamat di tempat terakhir Jalan dan lia kehilangan ibu bapak mereka Mereka pergi hilang antara satu sama lain Rumah sakit itu kehilangan serangan patriotik Tetapi kita adalah orang yang kehilangan kasih sayang kita Kita kehilangan perasaan bahwa lelaki ini berus ini adalah kehidupan seorang lelaki untuk hidup bodoh Untuk menyelamatkan kehidupan orang bodoh seperti kita Yang tidak mendengar dan gantung film secara percuma di sepanjang jalan Jika kita tinggal di rumah, kita boleh menghentikan penyebaran Kita boleh menyelamatkan ibu bapak dan bagaimana kita Kita dapat menyelamatkan Sofia dan Antoni dan ramai pahlawan yang tidak diketahui Gambar ini diambil semasa mereka bekerja di hospital Beberapa hari sebelum Antonio dijangkiti Tidak menyadari bahwa ini mungkin ciuman terakhir mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!